Komisi 4 DPR RI menyoroti kinerja Bapanas dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan, karena saat ini petani lokal masih belum memperoleh harga jual yang sesuai, serta sulit bersaing dengan beras impor. Dalam kunjungan kerja ke Sentra Bulog, Jawa Timur, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mendorong keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal dengan cara menyerap beras dari petani lokal dengan harga yang bagus. Rizky juga meminta Bapanas untuk membuat rencana kerja berjangka agar bisa dijalankan oleh seluruh lembaga terkait untuk menyejahterakan petani dan memenuhi pangan rakyat. Jadi jangan masyarakat ini diajak pusing dengan kebijakan, mereka tahunya kami Komisi 4 apapun jadinya kepingin petani itu tersenyum dan bahagia, karena jangan sampai kita ngomong kesejahteraan, petani harus ditingkatkan jilai tukarnya, tapi faktualnya itu tidak pernah terjadi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini meminta Bapanas selaku pembuat kebijakan untuk segera mengevaluasi HPP agar Bulog dapat menyerap beras dari petani lokal. Nah Bapanas ini, makanya ini tadi saya minta, kita minta, Komisi 4 minta Bapanas untuk melihat, mengevaluasi lagi tentang harga itu. Karena Bapanas ini kan kebijakan ya, dia tidak teknis, dan di situ kebijakannya ditunggu. Misalnya tentang HPP, fleksibilitas harga itu juga harus digunakan secara baik juga, sehingga Bulog punya wewenang yang lebih tinggi juga untuk bisa menyerap harga dari petani. Dari Jawa Timur, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan.